Intro Hai, nama gue Dayan Disini cerita tentang kehidupan, masa depan, dan masalah lukun Anak Jakarta yang penuh dengan gerita, cerita, dan khayalan tingkatin Momon di kehidupan manusia itu ada tiga Lahir, menikah, dan mati Hari ini adalah hari yang paling bahagia di dalam hidup gue Gue akan memasuki kehidupan baru bersama orang yang gue sayang Apa yang gue dapetin sekarang sudah lebih dari cukup Karir, finansial, dan calon pendampil hidup gue Semua yang udah gue rai, gak semudah membalikkan selama ke sana Karena di dalamnya pasti ada susah, tenang, ragu, dan bebas Di luar sana banyak orang yang gak seberuntung gue Di sini gue bukan mau cerita, tapi gue mau berbagi prosesnya Ini kehidupan gue saat gue masih tinggal bersama Nyah dan Bardek Ini Nyah gue Dia adalah Nyah gue satu-satunya Eh, sorry, Nyah gue adalah satu-satunya Nyah gue yang masih Nyah-nyah sampai sekarang Nyah yang paling hebat yang banyak ngajarin banyak hal yang luar biasa buat gue Dan ini babe gue Seorang babe yang luar biasa keras dalam mendidik gue Yang selalu mendorong gue Hei, bukan dorong yang gitu juga kali ya Tapi, mendorong gue untuk menggapai mimpi Dan terutama, pendidikan dan ibadah gue Wey Tunggu aja Tunggu aja Gitu aja Tunggu aja Astagfirullahaladzim, lakuat gue ada tua baru apaknya manis dan lu anak gue lu putra betawi lu tunjukin tuh sama dunia lu pemuda bukan seperti pemuda lainnya yang cuma ngarepin jadi ondel-ondel jadi lu harus jayoran lu semangat kayak babi nih pagi-pagi dengan laptop usaha nah begini usaha babi nih lu berangkat pertelangan ya 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 Assalamualaikum Assalamualaikum ya saya berangkat Assalamualaikum berangkat 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 ini kopinya ini cepat ini cengelannya ini aman gak nih? nah si abang aman dong kan air bikin sendiri oh ya deh kalau gitu bukan apa-apa nih dulu liat tuh nih di luar negeri lagi banyak jaket virus makanya kita mesti waspada deh iya bang ya iya oh malah ya di negara lain pada jilap dong aduh lakuk dong iya ya apaan sih bang lakuk dong aduh meruk tahu ah lakuk benar gak tahu kita itu gak boleh kemana-mana kita di rumah aja usaha kita gimana ya wey manalah kita masih sekolah udah bang bismillahkan ya saya bisa mau lo saya pikirin kagak salah gue ngebijin lo gue bilang ngebijinnya ya iya luar biasa wey bikinan lo yang mantep kagak bang ya iya kopinya mantep nah gue cobain deh ini apa nih ini lobet ya bang ya bentar wah bagus gue gue cias kok tadi ya bener ini harus diganti ini gue ambil dulu deh itu apa namanya kabar kapan di tipis ya iya bang ada ke sini segalian di handphone gue tuh handphone kok gak ada belah mana sih bang jangan ada ke tipis nah gak ada gimana bang belah mana gak ada ini Atau ada handphone Bang 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 Siapa lagi bang bisa nyanyain Atau siapa Atau siapa lagi bang 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 Udah, Lian. Mas, hati-hati, Bang. Bang, masih pusing, kakak? Kalau udah di depan dulu, gue gak bakalan pusing. Pokoknya, abang harus istirahat. Tan kata dokter, abang kudu banyak istirahat, ya? Iya, iya. Makanya gue gak salah, meh. Nggak jadiin dulu jadi bimbing gue, ya? Belum setia. Makasih, ya, meh. Iya, Bang. Lama, nanti abang tetap tumbuh, ya? Iya, dong, pasti. Gue udah sembuh, kok. Kalau udah di depan dulu, meh. Gue langsung sehat. Tapi jangan lupa, meh. Terima kasih, abang. Jangan lupa, meh. Bang, abang masih sakit. Ini masih matem. Dan, kok kuat sekarang. Masih kuat. Aduh, Bang. Aduh, Bang. Aduh, abang bilang apa dulu, meh. Aduh, abang inget umur, Bang. Inget umur. Sekarang abang istirahat, ya? Iya, meh. Ini, abang ambil obat, ya? Iya. Abang istirahat. Gimana kalau... Sampai gue, udah gak bisa susah lagi, meh. Anak-anak, gak ada yang biayain. Tunggu suapai, meh. Bang. Abang tenang aja. Gak usah dipikirin kayak gitu-gitu. Yang penting abang sembuh dulu sekarang, ya? Iya, meh. Iya. Makasih. Ya Allah. Mudah-mudahan... Ini gue sabar. Bisa ngatasiin permasalahan ini. Dan mudah-mudahan gue juga bisa... Usaha lagi pilihanan gue... Bisa jadi orang. Nyap. Babi gimana ya? Babi lo alhamdulillah. Bibi aja babi lo. Sekarang lagi istirahat. Gimana ini ya? Kayak yang dipikirkan ini. Babi lo kan sekarang kayak gini. Dan kita gak adanya dengernya dulu lagi. Oh, kalau mau jalan, ya? Enggak, ya. Gede-gede. Iya. Sekarang kondisi babi lo kan kayak gini. Kita juga dengernya dulu lagi. Nah, itu dianya. Dayang kan di sekolah. Dayang jadi kepikirkan nih. Gimana buat daya sekolah? Udah. Lu gak usah mikirin sama biaya. Eh. Itu urusannya, ya, Babi. Yang penting juga lo sekarang sekolah. Yang sangat. Iya, ya. Eh. Terus jadi orang. Iya, ya. Sejak saat itu, hidup gue sebagai anak laki-laki yang sedang beranjak dewasa, dimulai. Babi sakit. Dan nyat, harus batin tulang buat dihidupin keluarga ini. Dan kita juga harus merewakan beberapa barang untuk dijual. Terlebih lagi, saat itu terjadi pandemi. Virus COVID-19 mulai mewabah di Indonesia. Bukan cuma gue dan keluarga. Tapi, dunia juga bersedih karena virus tersebut. Hampir semua roda perkehomian pada saat itu lumpuh. Kita semua dipaksa untuk memulai kebiasaan baru. Belajar di rumah. Kerja di rumah. Gagak jarak. Dan selalu waspada. Saat kita beraktifitas di luar. Segala sesuatunya dibatasi. Dunia menyebutnya dengan ke-normal. Dan selalu waspada di rumah. Terima kasih. Agak bingung, Tinyat. Mungkin baru pertama kali sekolah online, kan? Eh, gak apa-apa. Ternyata juga biasa. Pasti bisa. Eh, Tinyat. Sini deh. Nggak mau ngomong, bentaranku. Sabungan kita kan udah habis. Mbak Belo masih perlu biaya untuk perobat. Nah, Lalu sekolah kan juga perlu biaya. Iya. Tinyat tuh kemarin ngobrol sama Tinyat. Tinyat tuh kemarin ngobrol sama Tinyat. Tinyat tuh deket timpo deh. Tinyat tuh. Tuh. Tinyat tuh kan jualan. Eh. Nanti ya dapet jemun modal. Oh, Terus gimana katanya? Nah, Tuh. Dari pegadean. Minya sama Babe. Kan punya nih simpenan periasan. Rencananya. Minya besok mau kosong. Gak apa-apa Tinyat. Degadein. Ya, Nggak ape-ate. Kan kita udah nggak punya ape-ate. Iya, jadi kita siap. Nggak ape. Lu malu ke pegadean. Ya, Nggak. Kan sayangnya itu digadein. Oh, Iya. Pegadean itu kan yang mengatasi masalah sama masalahnya. Nah, Pintar anaknya. Bisa kok libur kah? Iya, liburnya. Antre dina ex-nya. Yaudah, ntar daya renggerin. Iya, sananya. Nggak, mau buat mudah. Jalan kecil-kecilan. Nggak, mudah-mudahan. Larisnya. Cik. Amin. Nah, Tunda azan tuh 22.000. Yaudah deh, silahin mandinya. Ya. Well, Terima kasih. 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 đượcmeter hip hop. Probably seka terima kasih. Ini. Terima kasih. Jadi suami kamu. Kamu mau kan jadi istirahat. Tapi kok kamu mendedah gini sih? Ya ini kejutan buat kamu. Ini surprise buat kamu. Aku senang di hasil surprise kayak gini. Tapi aku minta maaf sebelumnya. Kenapa? Ya aku belum bisa Dayan. Hah? Kamu menolak aku? Kamu? Jadi perjuangan aku selama ini siap sama kamu? Ya bukan gitu. Aku ada sama kamu. Enggak. Tapi aku mau yang jadi pendamping hidup aku itu. Orang yang punya rencana. Bukan cuma mimpi aja. Ya kamu tau kan. Mimpi aku tuh besar. Aku harus punya mimpi dalam hidup aku. Aku tau. Kamu tuh punya mimpi tuh banyak banget. Mulai dari mau punya rumah mewah. Mau jalan-jalan keluar negeri. Mau berangkatin orang tua kamu naik haji. Tapi itu cuma mimpi. Tapi kamu gak ada tujuan-tujuan untuk capai mimpi kamu. Jadi mau kamu aku harus gimana? Apa yang kurang sama aku? Kerjaan aku kamu lihat sendiri. Usaha aku. Kamu tau sendiri. Kenapa kamu kayak gini? Ya aku tetap belum bisa Dayan. Aku minta maaf. Ya udah salah aku gimana sebenernya? Ya. Yang tadi aku bilang. Kehidup kamu tuh terlalu banyak bermimpi. Mimpi itu bagus. Gak ada yang salah. Tapi semuanya itu harus punya rencana. Rencana buat masa depan kamu. Setelah itu baru. Kamu mikirin soal ini. Kamu tuh gak bisa hidup sama mimpi-mimpi kamu. Kamu ingat kejadian keluarga kamu. Kamu tidak bawa-bawa orang ke aku. Iya. Kamu ingat. Babih kamu sakit. Itu gak bisa diobatin sama mimpi-mimpi kamu. Kamu tuh gak bisa hidup dalam mimpi. Yaudah. Yaudah. Aku akan memperbaikinya semua. Bukan memperbaiki. Dayan please dengerin aku. Bukan memperbaiki. Tapi kamu tuh harus punya rencana. Hidup itu tuh harus punya rencana Dayan. Kamu harus mikirin itu dari sekarang. Kamu gak bisa hidup di atas mimpi-mimpi kamu. Maafin aku Dayan. Baik. Aku belum bisa terima. Aku mau untuk yang jadi pencati hidup aku. Itu bukan cuma mimpi. Tapi harus punya rencana dalam hidup. Ya aku tahu. Kamu punya mimpi yang banyak. Mulai dari kamu. Mau punya rumah mewah. Mau jalan-jalan keluarga. Mau berangkatin orang tua kamu naik aji. Tapi itu tuh cuma mimpi. Kamu gak punya. Rencana-rencana untuk. Sampai hidup kamu itu kayak gimana. Selamat menikmati. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat duduk. Baik Pak. Saya ingin melanyakan program untuk kepada haji. Baik Pak. Untuk kepada dia yang sendiri. Memiliki program yang namanya Arun Haji. Arun Haji merupakan pembiayaan. Untuk mendapatkan popi haji. Secara mudah, aman, dan ketan. Oke. Jadi, dengan mengajakkan hanya 3.5 saja. Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan popi haji. Oke. Mohon lo sebelumnya ini untuk Bapak atau Ibu? Ini untuk Ibu saya dan Bapak saya. Tapi Bapak saya tidak datang, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Bapak. Berikut persyaratannya. Oke. Baik Pak. Persyaratannya sudah saya bawa semua. Buat saya dulu ya Pak. Ini untuk pembiayaannya sendiri, Bapak bisa memilih 3. Oke. Itu tabungan emas, emas batangan, dan juga periak. Ini sebetulan saya punya tabungan emas tidak? Boleh saya tabung ya Pak. Ambil saya, Ceng. Berikut formulir, yang bisa Ibu atau Ibu saya isi dulu. Bapak, ini sudah selesai. Baik, saya kembali ya Pak. Untuk persyaratannya sudah angkat, dan juga formulirnya sudah diisi. Boleh saya infokan sedikit. Untuk angkuran 12 bulan, Bapak bisa membayarkannya melalui offline kegadaan, ataupun melalui aplikasi kegadaan digital testing. Oh, baiklah. Baik, terima kasih Pak, ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, aku dulu lagi ya. Aduh, kerjaan aku lagi banyak banget nih. Kamu nggak apa-apa sih? Bukan apa-apa sih, soalnya lagi banyak banget nih. Dadah, kemudian aku lagi yang mau ya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Bagus. Iya, happy. Iya. Vega? Wah, kamu ngapain sih? Iya, yuk. Aku tadi ke rumah kamu. Tapi kata orang rumah, kamu mesti di kantor. Kok? Kamu mesti di kantor? Ya, aku sadar. Ya, aku sadar sekarang. Oh, aku punya rita. Sampai akhirnya, dibalas saat bahagia yang paling gue impikan. Hari ini adalah hari di mana gue memutuskan untuk bekerja yang lebih baik. Mas Dayas, sudah siap? Ya, sudah. Itu adalah cerita dan rencana Dayas. Sekarang, apa rencana kalian? Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati!